Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyundi Deliancah, dan PG Gubernur Jambi Alharis dalam meresmikan sirkuit semi-permanen Bukit Cintokenang sekaligus melepas rotres Bupati Kap dengan pengguntikan pita dan mengelilingi sirkuit semi-permanen bersama dengan pembalap dari luar provinsi maupun dalam provinsi Jambi. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV Inspirasi Kito. Bertempat di Komplek Kantor Bupati Mawro Jambi, Pejabat Bupati Mawro Jambi, Bahyuni Delian Syah menyambut hangat kedatangan Gubernur Jambi Alharis di arena sirkuit semi-permanen Bukit Cintokenang. Pejabat Bupati Mawro Jambi, Bahyuni bersama dengan Sekda dan Forkopinda mendampingi Gubernur Alharis bersalahan bersama dengan pembalap wanita. Dalam sambutannya, Pejabat Bupati Mawro Jambi, Bahyuni, mengucapkan rasa syukur karena pemerintah Mawro Jambi melalui kecamatan dan desa bisa melaksanakan road race Bupati KAP ini. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada anak muda milenial yang kerap kali berkebut-kebutan di Komplek Perkantoran ini. Sehingga nantinya akan ditetapkan sirkuit semi-permanen ini untuk para remaja dan pemuda berlatihan. Sehingga tidak ada lagi yang melakukan balap liar yang meresahkan. Adalah terkait dengan pemasangan balap liar yang seling terjadi Pak Gubernur di hari Sabtu dan Minggu di Komplek ini. Sesuai dengan instruksi Pak Gubernur ketika saya diangkat sebagai IPJ untuk bisa mengangkat budaya, mengangkat olahraga, maka salah satunya adalah event road race ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Kapolres Pak. Karena begitu Bapak perintahkan saya, saya panggil Pak Kapolres, saya panggil Pak Camat, ternyata hati kami sama Pak. Untuk salah satunya mengakomodir supaya jangan ada balap liar, kita buat event. Walaupun event ini adalah pertama kali Pak semenjak Mura Jambi berdiri. Dan ini mudah-mudahan menjadi tempat yang layak bagi seluruh pembalap yang ada di Provinsi Jambi. Selain itu, disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris ada tiga hal yang sangat mendasari peresmian sirkuit semipermanen Bukit Cinto Kenang atau Buciken ini. Yang pertama, masalah balap liar yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kedua, yaitu peran optimalisasi, peran BUMDES dalam peningkatan PEMDES serta masukan dari Kapolres Mwara Jambi. Tentunya melalui langkah dan kebijakan ini, Gubernur Al-Haris sangat mengapresiasi PJ Mwara Jambi yang mengambil langkah tepat. Ya, luar biasa ini. Sirkuit semipermanen, syirep ya. Nah, Bukit Cinto Kenang. Pada hari ini, saya resmikan namanya dan insya Allah akan diurus oleh BUMDES Desa Bukit Baling. Kita berharap ini tidak hanya ajang prestasi, tapi ini ajang untuk anak-anak muda Jambi untuk memberikan semangat, spirit pada diri mereka untuk hidup sambil belajar, menikmati ilmu sambil juga malap-malapan. Sirkuit nomor manen, Bukit Cinto Kenang, sirip bukan 3, 2, 1, sirip ujikan!